Wow, ternyata disinilah tempatnya perberian, man-teman. Mix and match, ya. Jadi hari ini buahnya beri, ya, perberian. Tuh, dua strawberry, dua raspberry, dan dua blueberry. Ini blueberry apa black? Blackberry, man-teman, tuh. Blueberry, mana baru lihat, ketang. Oke, sekarang perkejuan aku di tempat keju. Ini keju ada berbagai macam keju, ya. Dari keju apa sampai keju apa, nih. Halo, man-teman. Selamat datang di Belanja Mingguan. Ini akhirnya setelah party, ya. Sekarang back to Belanja Mingguan. Aku mau ngambil brokoli, actually. Karena aku butuh brokoli. Aduh, coba. Barang-barang kemarin habis party, ya. Yang ini aja, nih. Eh, itu ada yang ngomong kenceng. Tuh, si bapak juga, ya, ngangkat-ngangkat. Tuh, kan? Di kodok dari bawah, man-teman. Nanti nungguin si bapak ini selesai. Lalu aku mau kesana. Yaudah, kita kesini aja dulu. Nanti balik lagi. Kita lihat ada apa, Ulu. Nggak borong sayur-sayuran, ya, tuh, bapak-bapak. Oke, si mas dan kita beliin ini kali, ya. Spinach. Jadi mas dan dulu, seperti biasa. Karena dia katanya mau back to healthy eating, man-teman. Ya, jadi makanan ininya dia mau mulai lagi. Karena kemarin kan habis party, party, party. Katanya agak serabutan. Ini lama banget, ya, si bapak ini. Yaudah. Kita lihat ini ada yang promo apa, nih? Kacang. Kacang Capri, ya. Sugar snap, teman-teman. Aku sebenarnya lebih suka yang ini. Mench2. Mench2, tapi nggak promo. Jadi kita ambil yang promo aja. Kita ambil yang promo. Kita ambil yang promo. Sugar snap, cenah. Ini teh namanya. Yaudah, kita ambil ini aja, seger. Ini nggak usah diangkat lah. Itu. Terus apalagi? Ya, tak si bapak masih, kainnya di situ. Oke. Nggak usah ini, nggak usah timun. Ih, timun yang kecil-kecil, baru ruk, ya, teman-teman. Kayak gitu, padahal aku seneng banget. Nah, lalu ini dia. Pepper. Ya, bagus-bagus, nih. Manis seger. Kita ambil satu. Wah, si teh-teh nggak ngangkat-ngangkat. Karena ini tanggalnya udah oke, sih. Oke, nah, si bapak udah pergi dari sini. Lihat dong, dia beli brokolinya banyak. Bingit. Sampai muncung. Ini semua sayur-sayuran, lihat. Very healthy. Mungkin punya restoran apa, ya? Oke, never mind. Tuh, si bapak nggak diiniin lagi, man-teman. Nggak dimasukin yang bener-bener. But that's okay. Coba kita lihat yang di bawah. Brokolin. Nah, ini dia. Sangat-sangat seger, man-teman. Udah, man-teman, aku balikin lagi yang betul, ya. Wow, ini tomat lagi promo, man-teman. Tomat yang baby plum itu, tanggalnya, tanggal 25, nih. Jadi aku mau ngambil yang ini aja. Yang plum. Plum tomato tuh, salah leger. Jadi ambil satu aja. Lanjut, lalu bawang. Bawang, daun bawang. Wow, ini apa? Oh, anggur kilain cherry. Kalau cherry aku mau. Tapi kalau anggur mah nggak mau, ah, masih ada. Ini satu box gini, man-teman. Lumayan sih harganya, ya. Ini ada tiga macam anggur. Cantik lagi, dusnya. Oke, lewat aja. Karena aku nggak butuh. Nah, lalu aku mau beli daun bawang. Ini buat si Mas Denajah. Aku nggak butuh sih buat di rumah. Katanya kalau salah dipakein daun bawang. Jadi ada, ada bau-baunya, man-teman. Lalu aku mau back to celery smoothie. Aku udah lama banget nggak bikin kayak celery smoothie. Saladri, ya. Saladri, jus saladri kayak gitu. Nah, jadi aku mau mulai lagi. Soalnya, you know, biar sehat. Nah, ini dia saladrinya. Nah, tapi kalau buat nge-juice atau apa, kita ambilnya yang organik, ya, man-teman. Tuh, ini organik mumpung lagi promo. Tanggalnya sampai tanggal 24, bagus lah. Kita ambil ini. I need to get back to my healthy, you know, routine, man-teman. Nah, ini. Yang ini nih. Aku ambil. Ih, naun ngucur tuh. Apa itu ngucur? Tuh, bentar. Eh, kok gitu ya? Nggak seger. Nah, ini deh. Yaudah, ini. Aku ambil dua. Terus aku tuh pengen alpukat. Tapi kok alpukat beberapa kali aku kayak gagal gitu. Ini oke ya. Satu aja deh. Satu. Lalu ini buat Mas Dan seperti biasa, teman-teman. Beetroot alias buah beet ya. Nih, buah beet itu kan bagus banget buat darah katanya. Kayak semacam cuci darah gitu, teman-teman. I don't know. Tapi bagus. Ada jusnya juga kadang-kadang. Jadi si Mas Dan suka makan ini nih. Tapi ini udah diacar. Udah diacar harganya berapa ini? Kok nggak ada harganya tuh dicopot? Kayaknya sama lah biasa harganya. Tuh. Ini. Nah, kalau ini, teman-teman, buah beetroot yang belum diapa-apain gitu loh. Yang langsung sama tangkalnya. Nah, kalian pada nanyain teh, kalau buah beetroot diapain? Kalau aku mah, kalau misalnya beli ya. Ini direbus aja, udah. Enak. Manis. Atau di jus. Ya, di jus. Rasanya itu, kalau Mas Dan bilang, very earthy. Jadi kayak semacam bau tanah gitu. Itulah dia, buah beet. Kalau di Indonesia katanya pahit ya, buah beet. Memang mungkin agak-agak pahit, agak-agak manis. I don't know. Pokoknya gitu lah. Oke. Uh, lupa. Jangan sampai lupa. Nanti aku diomelin, Mas Dan. Dia butuh banget ini. Nggak mau kalau nggak ada mushroom alias jamur. Nggak ada promo, teman-teman, ini jamur. Yowish. Kalau butuh, teman-teman, nggak promo pun ya dibeli gitu loh, teman-teman. Wah, strawberry lagi sale. Strawberry lagi promo, tapi dikerumunin orang. Sebentar, banyak orang itu di situ. Jadi dua pak itu hanya tiga tahun. Biasanya satu pak itu dua tahun dua puluh kan. Ini cuma dua pak jadi tiga tahun. Sebentar. Tuh. Kesini. Strawberry mah pada suka, teman-teman. Tanggalnya tanggal 20. Semua ya, tanggal 20. 19. Yaudah berarti tanggal 20 yang paling lama. Oke, teman-teman. Kita ambil dua tentunya ya. Kalau lagi promonya dua untuk tiga paun, ya kita ambil dua. Tuh kan biasanya harganya 2.30. Tuh. Ini satu oke lah. Terus satu lagi. Tapi aku kepenasaran kalau di bawah tanggalnya lebih lama enggak. Ih, nggak kelihatan. Tuh. Enggak, sama aja tanggalnya malah tanggal 20 di bawah. Ini tanggal 21 tuh. Tuh, 43. Nah ini bagus. Ya. Kita ambil ini. Tapi tiga buruk kita enggak. Enggak ya, oke. Dua aja. Oke, lanjut. Wow, ternyata disinilah tempatnya perberian, teman-teman. Mix and match ya. Jadi semua dua untuk tiga paun. Dan anak-anak suka banget raspberry, blueberry. Biasanya blueberry mahal. Sekarang lagi murah. Jadi kita ambil blueberry. Tapi ngambilnya menihese di atas. Aduh. Tuh. Blueberry. Nah ini yang hitam. Kita ambil satu. Kita ambil dua. Terus kita ambil juga ini. Raspberry, teman-teman. Ini raspberry kayak gini ya. Tuh. Bentar, cari yang segar. Cari yang segar ini. Tuh. Bagus. Ups. Terus satu lagi ini. Oke. Nah. Alright, teman-teman. Mari kita lihat belanjaan aku. Jadi hari ini buahnya beri ya. Perberian. Tuh. Dua strawberry. Dua raspberry. Dan dua blueberry. Ini blueberry apa black? Blackberry, teman-teman. Tuh. Blueberry mana baru lihat ketang. Ini buat mas. Bentar, teman-teman. Kita tata dulu. Tata di toto. Kalau orang Jawa bilang di toto. Tah, gitu. Udah. Iya. Tuh. Ini di sini. Oke lah. Aman. Aman, aman, aman. Nyari yang itu gak ada ya. Habis. Yang kayak gini. Tapi bukan merek ini. Merek Tesco biasa. Ini lagi promo apaan. Kita lihat nih. Ini minuman kayak yoghurt gitu. Tuh. Yaudah aku ambil ini aja deh. Buat makan siang. Buat sekolah. Minggu ini terakhir anak-anak sekolah, teman-teman. Tinggal Andrei sama Timi sih. Kalau maksimal udah out of school, teman-teman. Dia happy banget. Jadi ya tinggal seminggu lagi. Sebentar sambil aku lihat-lihat, teman-teman. Oke. Dan habis itu summer holiday ya. Tahun ajaran selesai. Dan tahun ajaran baru di sini itu. Bulan September. Kalau di Indonesia kan sekarang ya. Tahun ajaran baru. Aku lihat sih ada beberapa postingan orang. Oke. Next. Lanjut ya, teman-teman. Apalagi. Nggak mau yoghurt dulu. Susu. Mau beli susu satu. Udah lama nggak beli susu ini, teman-teman. Kita beli susu ini. Yuh, budak. Pangmelikan susu ini. Beliin susu yang ini. Ini mah suka cepat expire, dak. Soalnya lebih... Ah, ini tapi tanggal 24 nih. Tuh. Susu ini yang finest jersey whole milk. Jadi ini lebih-lebih creamy lagi. Nah, kemarin aku kan udah jelasin, teman-teman. Ada yang biru. Ada yang hijau. Yang biru, yang full fat. Ijo half fat. Jadi setengahnya. Terus merah. Mana merah? Tuh. Merah. Lebih-lebih ringan lagi ya. Lebih light lagi fatnya. Tapi kalau ini, lebih full lagi dari yang biru. Jadi itu lebih creamy lagi. Kalau mau montok, ini aja minumnya. Oke. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Susu biasa ngambil nggak ya? Ngambil deh satu. Soalnya buat sereal-serealan, apa segala macem. Tuh. Ini tanggal 29. Lagi promo, teman-teman. Harganya turun. Oke. Lanjut. Oke. Sekarang perkejuan. Aku di tempat keju. Ini keju. Ada berbagai macam keju ya. Dari keju apa sampai keju apa. Nih. Aku liatin. Ini kesukaan mama mertua. Kayak blue cheese kayak gitu. Dia suka banget. Aku juga mulai suka, teman-teman. Awalnya, ii. Bau sekali. Uh. Ini apa lagi promo tuh. Tapi harus beli dua ya. 6 pound. Ini parmigiano-reggiano. Tuh. Ini finest kayaknya enak banget ya. Atau ini apa? Pecorino. Pecorino. Aku juga nggak tahu apa itu. Tapi aku tuh ingat. Kalau mau bikin kayak... Apa sih si Timmy itu suka makan cheese. Kayaknya butuh cheese kayak gini. Pecorino. Apa ini? Parmigiano-reggiano kayaknya. Aku kan biasanya, ah, pake yang ada aja. Pake mozzarella sama keju biasa nih. Kayak gini. Keju cheddar. Tapi di resepnya itu, kalau nggak salah sih. Nggak tahu yang ini apa yang itu. Aku harus googling dulu, teman-teman nih. Tapi sama mozzarella, dia suka banget. Karena apa yang stringy gitu. Jadi aku mau beli juga mozzarella. Nih. Mozzarella yang begini ya. 2 pound ini. Expire-nya kapan? 27. Oke. Good, teman-teman. Ini aku mau beli. Oke. Aku bener-bener pengen nyoba ini. Tapi kok harus beli 2 ya, biar murah. Eh, nggak usah. Oke. Aku mau cek dulu. Mau cek dulu cheese-nya itu cheese yang mana ya. Buat... Ngecek dulu resepnya carbonara, bukan mac and cheese. Tapi mereka suka sih, carbonara sama mac and cheese itu suka. Ternyata pecorino. Bukannya... Apa itu tadi? Parmigano. Menih rupa-rupa cheese. Keju ini ya. Jadi aku mau beli ini. Ini juga 3 pound 80 segede gini, man-teman kecil. Atau ada yang udah bubuk tapi menis aletik. Tuh. Jadi aku mau ambil satu aja. Mau nyoba pengen yang kayak, you know, ala-ala original lah, ala Italia. Oke. Lanjut, teman-teman. Sekarang kita ke perdagingan. Kita lihat ya. Daging halal di Tesco ada, man-teman. Tuh. Ini dia daging halal ya. Merknya itu Cezanne. Cezanne. Ya. Cezanne. Nah. Ih, lagi promo lagi itu di atas. Tapi chicken apa itu yang lagi promo? Aku pengen chicken wing. Sayap. Nah, ini dia, man-teman. Sayap. Oh, ini sayap. Itu ya, mix. Sayap sama, apa, drumstick. Bagus juga sih. 6 pound 30, man-teman per kilo. Eh, enggak. 2 kilo ya. Oh, 1 kilo, 6. Sakilona 3 pound 77. Oke. Oke, oke, oke. Aku beli dua deh ini. Eh, tapi ini mah bukan nih. Ini wing doang. Sayap doang. Kalau ini campur. Kok nggak ada lagi ya tuh? Cuman ada dua itu doang. Yang lainnya apa ini? Yang lainnya chicken breast. Oke, aku ambil ini deh dua-duanya. Oke, let's go, man-teman. Sebentar ini susah harus. Pakai dua tangan, man-teman. Inilah kalau sendiri ya belanja. Filming sendiri. Jadi, begitulah. Oke. Jangan lupa di-like loh videonya. Buat aku tambah semangat belanjanya. Sama mau beli ini daging tinggal hiji. Tuh, nggak ada lagi. Ini daging sapi, teman-teman. Minced beef. Harganya segitu ya. Ini setengah kilo ya. Iya, setengah kilo. Oke lah. Ambil aja satu. Daging apalagi ya. Ini tandoori, teman-teman. Udah dibumbuin ya, kayak gini. Chicken tandoori. Tapi, kita itu di rumah nggak pernah deh. Pake yang udah bumbu jadi gitu. Ini bumbu ala India-India gitu kan. Nih, ada yang salt and chili. Chicken thighs. Ada yang jerk chicken. Piri-piri tuh ada. Ini kayaknya pedes. Piri-piri. Tapi, nggak. Mending kita bumbuin sendiri. Kita tahu apa yang kita masukin. Maksudnya, as much as possible. Jangan yang udah jadi gitu. Kemarin tuh baru kita ngobrol ya sama Mas Dan. Dan katanya, kata Mas Dan. Kalau diusahakan lah mulai sekarang. Emang kita jarang banget sih. Tapi, kayak kemarin itu. Pengen gitu nyoba lagi. Kayak yang udah jadi. Kayak tinggal microwave. Atau tinggal masukin di oven gitu. Yang udah dibumbuin, kata Mas Dan. Yuk ah. Jangan lagi sebisa mungkin. Pokoknya, jangan sampai kita beli fresh aja. Kita bumbuin sendiri. Dan ini itu sendiri. Karena, we never know, teman-teman. Apa yang mereka taruh di situ kan. Biar dia awet juga gitu. Mungkin pakai bahan-bahan apa, kita nggak tahu. Jadi, mendingan fresh aja kita yang bikin. Oke. Lanjut sekarang di frozen area. Tapi, kayaknya aku nggak beli. Nggak butuh frozen sih. Ih, menikara rosong. Lihat. Nggak tahu kenapa. Kayaknya, kalau buah ada nggak ya? Kayaknya masih ada, teman-teman. Lihat dong. Ini orang nggak bertanggung jawab banget. Kalian kadang komplain ke aku. Karena aku mungkin nyang-nyang nyimpannya. Lihat orang. I know it's not my business ya. I have to focus on myself. But, this is crazy. I mean. Ini bukan barang-barang yang harus di freezer loh. Ada minuman juga. Kok ditaruh di freezer. Anyway. Mungkin sekarang kalian komentar, kenapa nggak diambil dari situ. Teman-teman, cara rape aku juga. Ya udah, nanti aku bilangin aja ke staffnya, oke? Supaya diambil sama mereka. Sekarang kita lanjut aja belanja. Let's go. Jadi aku sekarang cheat-chatnya sama man-teman. Suka berdiskusi kan biasanya kalau aku belanja sama Mas Dan. Kalau nggak ada Mas Dan, jadinya aku berdiskusi sama kalian. Uh, pasta lagi sell. Reduce to clear. Tuh. Sahabar haki lo ini. Ayah 10 kilo. 5 kilo. 5 kilo meren. Oh, 3, man-teman. Cuma 3 kilo. Eh, tau, emang ini besar banget tuh. Aku pikir mungkin ini 5 kilo gitu. Harganya tuh. Nggak tau harga awalnya berapa. Tapi aku masih ada juga sih. Pustu pasta masih banyak. Teman-teman, ini lagi event. Apa nih? World Food Event. Save 20%. Jadi makanan-makanan yang World Food gitu. Sekarang lagi promo 20% dong. Tapi aku kayaknya nggak butuh ya. Kebanyakan kayak buat masakan-masakan India. Tapi ini, nih. Ada juga sih nggak India semua. Ini apa? Ini Eropa nih. Ini tuh kayak apa ya? Polish mungkin ini. Poland ya. Makanan Poland kayak gitu. Pokoknya ini Eastern Europe. Makanan Eastern Europe disini. Ya. Kalau disitu tadi India. India. Oke, kita lihat kesini ada Asia nggak? Eh, World Foodnya ada lagi deh kayaknya. Di sebelah, di aisle satunya. Yaudah, yuk kita lihat. Mungkin ada yang Asia. Mumpung lagi ada event ya. 20% off, teman-teman serbu. Oke, let's go. Kita cari. Bakalan dapet apa kita dari. Ini bukan. World Food juga nggak sih? Iya dong. Tuh. Ini yang. Apa ini namanya? Mexican. Mexican food. Dulu aku tuh sering banget beli rice ya. Ini nasi. Yang udah kayak nggak tau mateng kayaknya. Yang udah jadi gini dimasukin microwave. Jadi langsung. Oh my God. Ini till in a coconut ya. Coconut milk. Jadi enak kayak uduk. Nasi uduk. Terus ada macem-macem deh. Dulu aku yang suka beli ini. Terus. Apalagi yang aku beli dulu favoritasi. Tapi sekarang mah udah lama banget. Jarang. Soalnya. Ya itu dia. Ngapain beli udah jadi gitu loh. Dulu mah aku suka beli gitu. Oke. Eh. Ini Asia. Kok nggak 20% disini? Ya. Jangan gitu dong. Resist. Kalau yang. Oh. Ini ya. Ini 20% nggak sih teman-teman? Mungkin ini ya. 20% ya. Oke. Itu Indomie game teman-teman lagi. Promo. Tapi aku banyak Indomie. Masih ada lumayan. Mih-mih tuh. Mih-mih lain. Oh. Wow. Lumayan sih. Oh. Ini juga tuh. Lagi. Promo. Oke. Apa yang aku butuhkan dari sini? Tidak ada. Teman-teman. Biarpun lagi promo. 20% teman-teman. Which is. Really really good promo. Really good price. Tapi kalau nggak butuh. Ya nggak dibeli. Kata Mas Danma kan ini. Apa namanya? False economy. Oh. Ini Itali. Itali. Oh. Pantesan tadi pasta lagi promo ya. Karena ini juga kan world food. Itali. Italia. Kemarin si Timmy yang ini suka banget. Pasta begini. Oh. Oke. Kalau beli 3. Jadi cuma 4 pound aja. Lumayan loh promonya. Apa aku beli ya? Mumpung promo gitu. Kita lihat dulu. Ini pasta juga kan rupa-rupa ya bentuknya. Kalau yang biasa kayak gini. Pene nih. Pene. Kalau ini curly. Biasa aku suka curly. Karena apa? Kalau dibumbuin tuh bumbunya nyarlap disitu. Jadi kayak lebih enak aja. Atau yang begini juga nih bagus. Jadi bumbunya disitu. Pada masuk-masuk kesitu gitu loh. Nempel-nempel. Timmy suka yang ini. Kayak gini. Spirali. Ada makaroni kayak gitu ternyata makaroni ya. Nih. Makaroni bentuknya ini. Ini. Konci. Konci. Apa ini? Koncigli. Koncigli. Farali. 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 Fusili. Fusili. Oke. Apa aku beli aja teman-teman? Mumpung. Lagi promo. Jadi aku rada Italia-Italia. Oke. Kita beli ajalah. Ya. Mumpung lagi promo. Yang mana dong? Kita campur aja. Bisa kan? Apa enggak? Kata teman-teman. Enggak tahu teh. Aku mah enggak tahu. Aku jadi nanya ke kalian. Bisa disampurkan ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Aku juga enggak butuh. Enggak ada di list sini. Jadi enggak usah beli ya. Let's go. Yang kayak begitu itu. Itu bulanan. Belanja bulanan teman-teman. Kayak pasta. Spaghetti. Suas-saus. Jadi kalau mingguan mah. Yang fresh-fresh. Banyakannya. Kayak daging. Roti. Susu. Buah. Sayuran. Kayak gitu. Ya udah. Udah tahu gitu. Kenapa masih lihat-lihat yang promo. Begitulah emak-emak. Teman-teman. Ah. Ampun deh. Oke. Ini aku sekarang di perotian. Dan roti juga masih ada. Jadi kayaknya sih enggak beli. Enggak usah beli. Jadi harus dilewat. Banyak yang dilewat. Karena kemarin itu kan sebelum party. Welah. Aku belanja meni habis-habisan. Gitu. Sagala dibeli. Kan takut. Kalau ada tamu mungkin. Oh. Aku butuh roti. Kok enggak ada. Gitu kan. Atau anaknya. Atau suaminya kan bule. Teman-teman. Jadi harus ada. Ya udah. Oh. My God. Aku itu belum beli ini. Kado buat gurunya si Timmy. Mana minggu ini. Minggu terakhir ini. Aku ngeliat coklat. Jadi inget. Ngeliat coklat-coklat gini. Jadi inget. Harus ngasih kado ke gurunya si Timmy. Kalau Andre. Oh iya sama Andre juga sih. Nih kalau beginian celebrate. Bagusnya itu dikasih ke resepsionis. Jadi biar pada sharing gitu. Mereka untuk tea time. Ih. Tuh. Ya. Kayak gini. Jadi mix dalamnya. Dan juga kan individual lipat. Jadi kalau orang mau ngambil. Misalnya. Enggak mau dimakan disitu kan bisa gitu loh. Mungkin aku beli ini aja deh. Buat resepsionis. Nah. Ini satu. Buat resepsionis. Tuh. Kan memang lagi. Waktunya untuk thank you teacher. Oke teman-teman. Buat gurunya si Timmy. Aku sama Mas Dan udah diskusi ya. Kata Mas Dan. Buat gurunya dia. Pokoknya dia itu baik banget. Guru yang sangat-sangat bagus. Bener-bener support Timmy. Karena Timmy itu kan pindah sekolah. Dan bener-bener si Timmy transisinya bagus. Dan dia itu sangat supportive banget. Jadi. Aku mau beli hadiah yang sedikit spesial buat dia gitu. Tapi buat teaching assistant. Kan suka ada guru-guru tuh. Jadi ada dua ekstra lah yang assistantnya gitu. Mungkin aku mau beli coklat aja. Kayak gini nih. Tapi kalau yang satunya. Yang main teacher-nya. Aku mau beli coklat sama lain-lain gitu loh. Jadi mungkin aku beli ini dua. Nih. Empat tahun 50. Harganya. Lagi promo juga ya. Alhamdulillah. Terus. Ini juga. Kata si Andre itu ada gurunya yang suka mint. Mint coklat gitu. Murah tuh. Lagi promo juga. Sebentar. Kita lihat lagi men-teman. Ini Tronton juga. Coklat bagus ya. Tersohor gitu. Lagi promo juga. Hmm. Mending yang mana nih. Kalau banyak promo. Banyak pilihan. Jadi bingung malah. Jadi bingung. Nggak usah yang mahal-mahal men-teman ya. Yang penting. Ya kalau nggak ada duitnya. Maksudnya kalau ada ya. Beli yang termahal ya. Karena untuk menunjukkan terima kasih. Tapi kalau nggak ada. Yang penting kayak gesturnya aja. Niatnya baik. Untuk mengucapkan terima kasih. Kayak gitu kan. Kayaknya udah deh itu aja. Buat teaching assistant sama. Teacher-nya nanti. Di toko lain. Mungkin kata Mas Dan kayak. Nggak usah. Terlalu banyak coklat gitu loh. Dan kayaknya sih. Teacher-nya si Mas itu kayak. Health conscious person. Kayak. Tukang makan healthy kayaknya. Jadi mungkin nanti aku mau cari kayak. Lilin. You know buat di rumah. Pengharum rumah kayak gitu. Atau. Kayak. Hand wash. Itu loh man-teman. Kayak buat cuci tangan. Tapi. Satu set gitu. Cuci tangan sama lotion. Oke. Ini sambil aku jalan. Kesini sekarang di. Camilan. Si Timi itu pesen. Mami beliin aku camilan ini. Mana ya. Apa itu namanya. Bukan quaver. Satu lagi tuh. Apa ya. Yang nempel di. Nah ini skip. Manis suka atas si Timi. Wah skip. Ini. Isinya enam. Oke. Jadi kita beli ini. Cukuplah buat Timi. Cuman Timi yang suka ini. Dulu Andrei suka. Sekarang biasa aja. Oke lanjut. Lanjut. Ini kesukaan aku. Aduh. Kita beli yang ini aja deh. Yang mix. Ini. Ini kan semua suka teman-teman. Ada yang cheese. Ada yang salted. Vinegar. Kalau aku sukanya tuh ini aja. Itu aja deh. Nih. Tapi nanti kalau ini doang. Kan si Mas Dan sukanya yang. Ini nih. Salt and vinegar. Yaudah ini deh. Kalau gitu. Yang salt and vinegar. Jadi ada semua kebagian ya. Oke lah. Oke. Nah lanjut. Ini kita beli kesukaannya si Andrei. Tortilla chip. Tapi si Andrei mah kalau dibeliin ini. Nggak dibeliin ininya. Nggak mau. Jadi harus. Duo. Ini nyatanya mahal tuh. Sausnya. Sudah kita beli ini. Sama ini apa bedanya. Ini mild. Ini yang spicy. Hot salsa. Nggak spicy sama sekali teman-teman. Nggak pedes. Pedesnya orang bule. Padahal ini Meksikan. Meksikan biasanya pedes loh. Tapi udah dimodifikasi buat orang Inggris. Ini kesukaan aku banget. Double crack. Oh my God. Inilah yang aku suka. Tapi jangan lah. Udah. Udah aku mau makan. Apa? Minum seledri. Mau mulai agak sehat-sehat sedikit. Yaudah. Ayo lanjut. Tinggalkan tempat ini. Let's go. Oh ini lagi promo. Teman-teman. Oh iya. Ini tuh yang di-bake. Jadi ini lebih sehat teman-teman. Jadi dibakar. Bukan digoreng ya. Walker. Apa aku ganti ini aja ya? Ya ganti ini aja yang dibakar. Ini nggak usah. Ini aku balikin lagi deh. Teman-teman. Si Timo nelfon. Katanya Mami beliin aku Yazoo. Nih Yazoo kayak gini. Dan lagi promo juga. Very good. Daripada yang kecil. Coba yang kecil ini. Harganya sama dong. Saya yang besar. Ini berapa mili? 400. Kalau yang ini kayaknya 1 liter deh. Iya 1 liter ya. Mendingan yang ini. Cihuy. Oke kita beli ini deh. Yazoo. Apa aku beli dua ya? Biar ini. Biar awet. Karena dari kemarin itu dia suka banget. Sekarang lagi suka Yazoo yang coklat kayak gini. Jadi ini minuman minum coklat susu gitu. Andre juga suka. Jadi aku beli dua aja deh. Lalu aku juga lagi kepengen banget yang namanya minumin air kelapa akhir-akhir ini. Jadi aku mau beli yang ini. Mumpung promo juga dong. Alhamdulillah ya. Yaudah aku ambil dua sekaligus. Biar buat stok. Mumpung lagi promo. Lalu aku juga mau beli meringue man teman. Karena kan aku beli banyak berries. Dan di rumah itu masih banyak banget. Double cream kemarin buat party kebanyakan. Nah jadi mau bikin yang ala-ala Ethan Mask itu. Anak-anak suka deh. Alright teman-teman. Inilah dia belanja mingguan aku setelah party. Jadi bener-bener yang fresh-fresh aja. Nah sekarang kita lanjut aja barai. Hayu orang barai bayar. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak udah nonton. I will see you in the next vlog. Ta-da! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax